selanjutnya presentasi sosial SKBGI akan dilanjutkan oleh Profesor Tafio kepada Bapak Tafio dipersilahkan terima kasih Mbak Bella atas kesempatannya selamat siang semuanya ini calon peserta KBGI saya harap tahun ini lebih bersemangat meskipun di tengah pandemi memang sedikit banyak tantangan nanti di dalam koordinasi kalau memang posisi dari mahasiswa dalam daerah yang berbeda ini saya harapkan bisa tetap terlalu sana baik karena memang akan ada bentuk fisik yang harus harus di kirim atau dibawa oleh calon finalis nantinya terutama delapan tadi yang disebutkan Bu Ani sangat clear mulai tahun ini KBGI ada dua klasifikasi kita menyebutnya klasifikasi karena kategori nanti kita mempunyai kategori lagi di dalam klasifikasi jadi kita menyebutnya sebagai klasifikasi ada dua ini membuka kesempatan lebih banyak karena nanti akan ada enam belas finalis jadi lebih bersemangat lagi kalau tahun lalu hanya sepuluh satu kategori sekarang delapan kali dua ada enam belas ini mungkin saya tegaskan sedikit kebetulan yang kebanyakan poin-poin di sini sudah ada di panduan saya hanya poin-poin penting nanti salah satunya ada pertanyaan yaitu apakah satu tim apakah satu tim boleh mengirim beberapa proposal dalam satu klasifikasi ini penting sekali karena saya misalkan tim saya membuat sepuluh proposal saya kirim kepada untuk KBGI kayu apakah itu boleh saya jawab tidak boleh jadi satu tim supaya fokus jadi jangan istilahnya gambling ya istilahnya saya kirim seratus saja nanti keluar satu di antara seratus jadi bukan seperti itu kita berharap Anda lebih ngopeni ataupun lebih apa ya istilahnya merawat proposal satu itu dengan baik daripada punya banyak tapi tidak terawat lebih banyak punya satu tapi Anda rawat baik saya tegaskan sekali lagi nah apakah satu tim itu boleh KKBGI kayu dan baja canai dingin boleh ya boleh tapi ingat hati-hati kalau nanti lolos dua-duanya ini akan menyulitkan juga salah satu terpaksa mungkin tidak bisa ya karena khawatir pada saat pelaksanaan lomba dilaksanakan bersamaan kita belum tahu ya itu nanti tim akan bermasalah pada saat pelaksanaan usahakan dalam satu kampus kan timnya banyak ya usahakan ini kan juga pemerataan supaya peserta yang lain kawan-kawan diajak jadi jangan eksklusif maksud saya hanya kita yang tahu kemudian kita kerjakan sendiri usahakan disebarkan siapa saja yang berminat dibawa untuk mewakili masing-masing begitu ya sehingga peluang lebih besar boleh mengirimkan lebih dari satu proposal boleh kirimkan sebanyak-banyaknya dari satu kampus mau ngirim seribu proposal juga boleh tapi seribu tim begitu ya jadi kita ingin pemerataan sebetulnya pemerataan ini menjadi kunci ya itu penting sekali kemudian saya tambahin tadi filenya harus dalam bentuk PDF ya jadi jangan mengirim file dalam bentuk Word karena nanti ini akan jadi kesalahan misalkan yang download kemudian kena pencet ada yang terhapus dan lain sebagainya itu kurang bagus jadi lebih baik semuanya dalam bentuk PDF usahakan tidak mengandung kode-kode nama-nama ya yang dicantumkan baik di dalam narasi maupun di judul dan lain sebagainya kalau yang bisa kita lepas kita lepas tapi kalau diselip-selipkan itu yang memang kesulitan dari Bu Anies Pak Hauzri Bu Amalia sudah menjelaskan berkali-kali jangan berusaha menyelip-nyelipkan nama PT nama tim nama kampus bahkan kode-kode nama dan sebagainya kalau dijelipkan kode-kode dan lain sebagainya di narasi ya mohon maaf kita harus tegas supaya peserta ini tidak mendua juga ya artinya adalah kalau ditemukan seperti itu maka akan didiskualifikasi usahakan tidak berusaha untuk melakukan trik-trik dan lain sebagainya usahakan kita untuk berlomba ini adalah berlomba yang fair artinya menjunjung tinggi menang itu nomor dua tapi semangat kompetisi itu yang kita junjung tinggi nomor satu ini penting sekali saya ingatkan jadi jangan berusaha nyelip-nyelipkan nanti ketahuan akan didiskualifikasi jawabannya sudah tegas apakah akan diampuni Pak dan lain sebagainya ya nanti diberi kesempatan tahun depan untuk ikut lagi begitu tidak kita ban atau kita tidak halangi itu penting ya kemudian yang terkait tadi sama Bu Ani sudah banyak dijelaskan hasionya juga skalanya sudah di perkecil semoga ini memudahkan Anda hanya saja memang bangunan ini ingin kita buat membentuknya seperti real ya jadi nanti ada apa ada dindingnya yang di dikendalikan juga harus dari kertas tebal atau karton yang beratnya tidak lebih dari 150 gram jadi Anda mungkin kertas ada yang 150 gram itu boleh ditempelkan dan lain sebagainya asal tidak mengganggu kekakuan open frame ataupun dari strukturnya ya tinggi antar lantainya ya otomatis skala ya ini 70 mili ingat sekali lagi semua ketentuan dimensi sudah diatur di KPGI ya harus diikuti dengan baik bila mana ada kelebihan-kelebihan ya sudah ada toleransinya juga kalau melebih toleransi itu bukan didis tapi akan ada penalti dan ini akan sangat merugikan karena terjadi pemotongan nilai usah kan serapi mungkin seakurat mungkin karena ini diberikan kesempatan yang baik semua material boleh dibuat di tempat masing-masing KPGI tahun ini memang paling unik ya itu adalah semua dibebaskan ya kreativitas dibebaskan hanya tipe sambungan dikendalikan sedikit tapi harus menggunakan tertentu tapi modelnya silahkan ya elemen strukturnya silahkan dimensinya silahkan ya tapi nanti akan ada penilaian ya itu adalah nilai ekonomisnya ditentukan oleh beratnya semakin ringan Pak ya semakin bagus semakin ringan semakin bagus tapi ingat bahwa ini yang dinilai adalah kinerja jadi kinerja ini melebih dari sekedar kekuatan ya kinerja melebih dari sekedar kekuatan yang kita nilai adalah dalam rangka daktilitas ya itu adalah untuk bangunan tahan gempa jadi yang akan kita nilai adalah seperti tadi sampaikan Bu Anies deformasi sisa ya semakin besar semakin baik tanpa ada gejala kerusakan elemen sambungan dan lain-lain yang sudah disebutkan di dalam panduan ya jadi ringan-ringanan tapi deformasi tapi tidak boleh gagal ini yang sulit memang ini yang sulit memang karena memang tujuan daripada bangunan modern tahan gempa itu adalah seperti itu konsepnya ya ini perlu diperhatikan kemudian yang lain-lain disini sudah sudah ada semua berat pelatnya ingat yang didesain adalah model dengan berat sendiri daripada kayu atau baja canai dinginnya dan juga berat tambahan dari life loadnya kita anggap setengah kilogram dibagi merata pada seluruh lantainya itu yang perlu diingat ya kemudian untuk mendesain kolomnya bolehkah sepanjang apa untuk balok harus terurai betul-betul antar kolom harus terurai tidak boleh baloknya itu melintas antar kolom satu balok utuh tidak boleh balok harus dihubungkan dengan kolom kolom boleh dua lantai maksimum kalau satu lantai ya tentu saja boleh maksimum dua tingkat ya satu tingkat pasti boleh tapi ingat semakin terurai semakin lama nanti penyelesaiannya dan nanti akan diberikan waktu tiga jam di dalam penyelesaian itu harus Anda desain secara tepat berat total bangunan pelat dan lain sebagainya tidak dibatasi dan KPGI nanti akan menimbang itu pada saat sudah jadi jadi akan ditimbang ya ditimbang setelah jadi masing-masing akan dicatat ya beratnya berapa untuk strukturnya kemudian untuk pengujian nanti pada saat final memang ini belum final ya banyak peserta yang jadi finalis hanya 16 tapi tetap perlu kita gambarkan bahwa pada saat final kita akan berikan pembebanan seperti ini yaitu adalah dengan beban bertahap dengan percepatan meja getar kita akan menggunakan seeking table karena ini lebih representatif meskipun masih hanya satu degree of freedom jadi mohon maaf memang keterbatasan seeking of table yang disiapkan itu hanya untuk satu arah saja dan ini akan dibebankan pada arah sumber lemah arah sumber lemah sehingga dalam desain Anda mau mendesain sumber lemah saja silakan karena tadi sudah ditegaskan bahwa ini bukan bangunan sesungguhnya bangunan model pembebanan arahnya adalah sumber lemah digetar dengan percepatan ataupun frekuensi 1,5 kemudian 2,5 3,5 4,5 dan 5,5 kemudian itu semua nanti akan menjadikan bahan penilaian mungkin Anda tidak bisa bertahan sampai 5,5 di mana Anda bisa bertahan itu akan menjadi bahan penilaian selama 60 detik dengan amplitude 10 mili ke depan dan ke belakang jadi ini akan digetar dengan frekuensi percepatan demikian kita berusaha untuk mendesain struktur kita bisa bertahan sampai dengan akhir kalau pun tidak bisa bertahan sampai dengan akhir sampai ke tingkat mana bisa bertahan nanti akan kita lihat dari yang tahun lalu 2 tahun lalu karena tahun lalu terkena pandemi kemudian penutup atapnya menggunakan dak tidak perlu atap kuda-kuda dan lain sebagainya untuk sementara ini peladaknya itu dari triplex ingat saya adalah tebalnya adalah 3 mm untuk pelat landasnya 12 mm dari kayu multiplex dan ingat ini yang paling penting bahwa semua sambungan mengikuti tatanan di panduan tidak boleh melanggar yaitu kayu menggunakan sambungan pasak paku sekrup diperbolehkan kemudian kalau untuk baja canai dingin untuk tahan gempa harus menggunakan baut dengan pelat simpul tidak apa-apa untuk landasan kaki kolom ini yang perlu karena kita tidak mendesain fondasi jadi kita tidak tidak memasukkan aspek untuk itu ini harus kuat supaya Anda tidak guling karena lepasan dan sebagainya kita memperbolehkan untuk dilem untuk dilem menjadi satu dengan pelat landasnya tapi ingat pada saat melubangi pelat landas tidak boleh sampai tembus kemudian ditekuk ke bawah tapi cukup harus dilem masuk ke dalam sedalam apa asal tidak tembus ke belakang tidak ada masalah boleh dilem sekuat apa Pak? boleh lem sekuat-kuatnya kalau lemnya terlalu banyak beratnya satu kilo ya rugi sendiri karena nanti ditimbang malah nimbang berat lemnya saja jadi ingat-ingat efisiensi beratnya jangan sembarangan pengguna sambungan Pak kuat banyak Pak boleh tapi ingat sekali lagi sambungan yang terlalu kuat juga tidak bagus karena satu terlalu berat dua juga tidak bisa mendisipasikan energi kita tidak butuh bangunan yang kuat kita butuh bangunan yang tahan gempa bukan kuat gempa ini harus diingat-ingat baik yang kayu maupun yang untuk baja cana dingin untuk komponen penilaian ini ini untuk juara kategori sebetulnya nanti untuk final sebetulnya nanti untuk final tapi perlu disiapkan juga di dalam proposal tadi Pak Wawusri Ibu Amel juga ingatkan berkali-kali jangan berubah-ubah gitu ya kita harus belajar konsisten dan komitmen jadi kalau bekerja nanti berubah-ubah itu repot jadi sejak awal didesain dengan baik konsen dengan baik tidak main-main proposalnya berarti ya Pak iya saya kira coba main-main saya ngumpulkan nanti kalau masuk final iseng-iseng berhadiah bukan begitu tapi semua harus direncanakan dengan baik jadi tadi saya tidak izinkan untuk membuat proposal sebanyak-banyaknya kemudian disubmit untung-untungan siapa tahu dari sekian banyak ada yang masuk itu jangan jadi jangan pernah melakukan rawatlah satu proposal itu dengan baik dan jadikan itu adalah target untuk keberhasilan nah kategorinya ada 5 yaitu masing-masing itu nanti akan menjadi juara kategori tolong diperhatikan baik-baik masing-masing ini dari tahun laut tahun 2019 tidak berubah next please nah untuk penilaian memang proposal itu tidak terlalu besar ya hanya 15% ya tapi nilai ini akan menetap terus ikut sampai babak final ingat kalau Anda lolos berarti Anda cuma tinggal mencari yang 85% ya 15% nya sudah tidak bisa diapak-apakan sudah disimpan oleh Bu Anies nilainya ya nanti di di final akan dimunculkan nilainya pak nilainya ini sudah tidak bisa diubah-ubah juri pun sudah tidak bisa mengubah-ubah lagi ya nilai itu akan menetap ingat kemudian untuk presentasi proposal ini dilakukan secara daring ya secara daring boleh dimanapun ya jekat dengan lokasi lomba boleh asal tidak di lokasi lomba ya dilakukan secara daring kemudian untuk pelaksanaan ini aja yang dilakukan secara luring baik tadi KJI sudah dijelaskan KBGI juga sama jadi enaknya tahun ini itu adalah semua bahan dibawa oleh peserta ya mau diotak atik dicurusak diganti lagi sebelum pokoknya sebelum berangkat diserahkan ke panitia itu masih boleh dirubah-rubah ya asal kalau bisa cocok dengan desain yang sudah disajikan di dalam proposal ini yang penting ya jangan sampai Pak masih ada waktu masih silahkan sampai batas waktu pengumpulan dan berangkat ke lokasi daripada tuan rumah dan tahun ini tuan rumahnya adalah Politeknik Negeri Pontianak ya moga-moga saya gak salah Politeknik Negeri Pontianak nanti Anda akan diminta untuk hadir jalan-jalan ke Pulau Burnio gitu ya untuk untuk bisa merasakan lingkungan yang berbeda begitu ya mungkin yang dari Jawa belum diputuskan Pak Tafib Pak Tafio belum belum diputuskan Pak ya belum ya masih proses pendaftaran Pak oh ya wah belum diputuskan malahan ini nanti nanti bisa-bisa Pak Walsri yang tuan rumah lagi nanti bisa enggak Pak ya belum-belum mungkin saja di di Papua kan belum tahu kan Pak wah kalau di Papua lebih bagus Pak ya kita harapkan ya mohon maaf ya silahkan lanjut jadi bobotnya ini nanti mohon maaf Prof. Tafio untuk waktunya satu menit lagi rasanya udah habis ini terakhir ini ya monggo apa-apa ini dijalankan ini apanya videonya jadi mungkin dari video ini bisa dilihat cuma disini memang pada saat tahap awal kita belum memasang sensor sama sekali jadi belum ada sensor untuk mengukur hanya dilihat mana yang bertahan paling terakhir tapi nanti kali ini lomba KBQ kita akan pasang sensor pada keempat sudutnya kemudian itu akan digunakan untuk pengukuran daripada displacement ataupun simpangan horizontal yang terjadi untuk 4 titik dan diharapkan nanti simpangan sisa itu yang paling besar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk menentukan bangunan mana yang lebih daftar demikian selanjutnya masih ada ini sudah mungkin yang juara juara umum juara satu karena ini KBG ada tambahan itu dari Bu Anis di merah-merah itu juara umum ya jadi juara umum itu nanti ada klasifikasinya kalau harus ada mungkin harus memegang ada satu juara satu di masing-masing saya lupa di panduan seperti apa tapi Anda baca itu nanti waktu final saja nanti waktu TM bisa kita diskusikan lebih lanjut mengenai juaranya yang penting lolos dulu proposal ya nggak usah mikir panjang-panjang harus membawa proposal Anda ini lolos sampai ke babak final itu ya kemudian bangunannya kira-kira bentuknya seperti ini ya jadi yang kayu seperti itu maupun yang canai dingin juga mirip seperti itu ya ini juga yang baja canai dingin seperti itu profil-profilnya bisa ngikuti dari apa SNI baja canai dingin kayu juga bisa ngikuti SNI kayu jadi kira-kira lombanya akan diadakan 8 kalau memungkinkan insya Allah bisa kita lakukan di tuan rumah bahwa lomba ini bisa dilakukan untuk 8 sekaligus 8 sekaligus jadi nggak 16 karena kategorinya beda eh klasifikasinya beda maka dibagi menjadi 2 klasifikasi 8-8 insya Allah bisa dilakukan 8 sekaligus kalau tidak bisa ya ya kita bisa lakukan lebih sedikit yang penting perlakuannya harus sama ke semua peserta begitu saya kira itu saja ya Bu Anis ya ya cukup terima kasih saya ucapkan terima kasih ke depan selamat penyusun proposal kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin masih banyak yang ada tersimpan di pikiran yang belum disampaikan monggo silakan unek-uneknya dikeluarkan semua ya baik terima kasih kepada Bapak Prof. Tafio atas penyampaian sosialisasi KBGI selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu ataupun mahasiswa pertanyaan pertama ya ini selama siang Pak Bu izin pertanyaan untuk material kayu apa jenisnya apakah bisa balsa meranti ataupun ada jenis tertentu terima kasih sebelumnya mohon dijawab Bapak Prof. Tafio ataupun Ibu Anies di persilapan baik Ibu Anies mohon jawab seingat saya kayu kelas kelas 2 ya Ibu Anies Ibu Anies yang mempertegas itu adalah kayu kelas 2 betul ya kayu kelas 2 jadi dari mana aspek kayu kelas 2 nya di SNI kayu saya lupa nomernya Ibu Anies mohon maaf jadi mungkin SNI kayu yang baru di panduan sudah disebutkan saya kira mahasiswa juga mungkin di kampus sudah dapat SNI nya juga tapi SNI kayu kayu kelas 2 begitu speknya kayu kelas 2 apakah boleh dibentuk sendiri penampangnya ukurannya boleh potong sendiri boleh disiapkan sendiri dimensinya semua disiapkan di kampusnya masing-masing atau di tempat masing-masing ya tidak mesti harus di kampus tapi asal bisa koordinasi satu sama lain untuk timnya untuk bisa timbok mengerjakan itu bersama-sama silakan atau pembagian tugas terserah tapi bagaimana cara koordinasi dan nanti mengumpulkan hasil pekerjaannya untuk bisa disatukan dikirim ke tuan rumah penyelenggara begitu terima kasih saya kembalikan lagi baik terima kasih kepada Bapak Prof. Tafio atas jawabannya kita lanjut ke pertanyaan kedua Assalamualaikum izin bertanya untuk KBGI dengan pengujian meja getar ini bagaimana cara menganalisis ketahanan bangunan model terhadap gempa atau frekuensi simpangan yang diujikan menggunakan analis apa terima kasih mohon dijawab Bapak Prof. Tafio atau Ibu Anis Ibu Anis mau jawab silakan Prof terima kasih pertanyaannya jadi banyak yang berminat juga jadi disini untuk gempa sebetulnya kita ingin mendapatkan simpangan residu artinya adalah simpangan sisa dimana bangunan tersebut masih dalam kondisi baik baik artinya adalah tidak ada sambungan yang retak gagal kutus catuh ropoh copot apapun lah istilahnya itu kalau semua elemen itu tidak ada yang rusak deformasi yang tercatat itu adalah yang deformasinya paling besar itu adalah yang mempunyai penilaian lebih baik begitu ini yang yang menjadi pedoman dan pengukuran dilakukan menggunakan sensor pada keempat sudutnya itu yang digunakan untuk pencatatan deformasinya dan mohon maaf memang deformasi belum sempat sensor itu terlalu banyak karena itu kita tidak membayangkan tadinya kan kalau serentak berarti harus pasang 4 kali 8 32 makanya itu tadi sempat ada pemikiran apakah tidak dilakukan serentak tapi dilakukan bertahap dibagi menjadi beberapa sehingga sensor yang disiapkan itu tidak sebanyak itu nah ini memang saya gambar tadi gambaran tadi adalah representasi harapan kalau memungkinkan 8 tim serentak itu jauh lebih bagus sebetulnya karena tidak ada perbedaan satu sama lain seperti bangunan berada pada tanah mengalami gempa yang sama jadi bagaimana kinerjanya maupun mekanisme kegagalan satu sama lain bisa kita perbandingkan karena bebannya pasti sama nah ini memang harapan kita kalau tidak memungkinkan akan kita bagi menjadi beberapa kali pengujian meja getar karena meja getarnya juga bisa dibuat lebih hemat karena tidak terlalu besar tidak perlu sekali menguji dan sensornya bisa hemat tergantung nanti dengan ketersediaan budget juga dari tuan rumah maupun dari puspresnas juga apakah ini memungkinkan atau tidak nah sejauh mana ini memungkinkan akan dilakukan kalau tidak memungkinkan semungkin-mungkinnya yang mana yang bisa kita lakukan itu yang dilakukan jadi pengukurannya adalah kinerjanya diukur pada deformasi non-linear pada saat akhir kinerja dari tiap tahap begitu baik terima kasih kepada Bapak Peroktavio atas jawabannya kita lanjut ke pertanyaan ketiga Assalamualaikum Selamat siang Bapak Ibu izin bertanya profil yang digunakan untuk KBGI canai dan kayu berapa dimensinya dan untuk ketentuan sambungan KBGI masing-masing klasifikasi seperti apa mohon dijawab Bapak Prof Tafio atau Ibu Anis Bu Anis mau menjawab boleh baik Prof terima kasih ya terkait dengan profil ini tergantung dari hasil analisis strukturnya mungkin ya Prof ya karena para pengusul peserta itu dikasih kebebasan dalam membuat menentukan atau menggunakan profil yang akan diimplementasikan kebangunannya nah bagaimana dengan profil yang dia pilih ternyata tidak ada di pasaran ini juga diberi kesempatan kepada para pengusul untuk membuat profil sendiri misalnya bentuknya seperti apa dimensinya berapa berdasarkan hasil analisis struktur demikian juga untuk kayu disini tadi sudah dijelaskan oleh Prof Tafio kayu yang digunakan adalah kayu kelas kuat A kelas 2 ya 2 nah itu nanti bisa dilihat A berapa gitu saya juga agak lupa Prof silakan ukurannya disesuaikan karena kalian tidak dibatasi berat strukturnya jadi dibebaskan berat strukturnya berapa itu terserah saja nah yang dibahas tadi bahwa yang kita tentukan nanti yang kita nilai adalah kinerjanya mengalami simpangan yang besar tapi dia tetap kok oke gitu ya tidak runtuh tidak seperti dalam video tadi mungkin bisa ditambahkan Prof ya terima kasih sudah hampir lengkap cuman ini aja Bu Anies sudah betul itu semakin ringan semakin baik ya ingat ya semakin ringan semakin baik otomatis ringan ini biasanya khawatir jangan-jangan runtuh kalau terlalu ringan sambungannya terlalu sedikit elemennya terlalu kecil kan jadi ringan semuanya atau terlalu tipis dan lain sebagainya dimensinya semakin kecil nah ini yang diatur ini justru Bu Anies yang menyampaikan dalam desain harus betul-betul didesain dengan baik supaya dia bisa bertahan pada saat gempa seminimum mungkin seekonomis mungkin tapi dia bisa bertahan nah inilah butuhnya engineering ya kalau mau kuat-kuatan gampang besar-besaran gak usah dihitung juga bisa tapi kalau mau paling kecil bisanya berapa paling kecil bisanya berapa nah ini gak bisa terlalu kecil seperti ini pasti gagal nah bisanya berapa berarti karena ada batas optimumnya nah mengenai apa penampang dan lain sebagainya diatur sendiri ya kreativitas sendiri diatur sendiri bagaimana Anda bisa mendesain itu untuk mengatasi beban yang ada itu yang penting ya jadi kreativitasnya saya tuntut betul-betul dari masing-masing untuk melakukan untuk sambungan memang tertentu jadi menggunakan baut mau bautnya berapa terserah mau pelatnya bentuknya seperti apa terserah tapi harus ada baut harus ada pelat untuk baca canai dingin untuk kayu boleh pakai pasak skru itu apa ya skru itu apa ya skrup skrup skru itu skrup atau bisa juga menggunakan paku nail ya paku ya itu silahkan dilakukan berapa jumlahnya formasinya pakunya mau siksak mau polkadot silahkan gimana caranya Anda waktu mendesain dulu untuk memaku pakunya besarnya seberapa bebas bebas pakunya tapi kan semua itu nanti tertimbang semua kalau pakunya besar-besar itunya besar-besar semuanya akan tertimbang totalnya akan menjadi lebih berat gitu ya nomor satu keamanan ya nomor dua penilai ekonomis itu harus dipegang di engineering yang tiga, empat, lima masih banyak lagi kemudahan aspek tapi mungkin itu juga menjadi salah satu bobot yang paling besar adalah keamanan jadi kalau Anda hemat sehemat-hematnya tapi robo tidak ada gunanya yang pertama tidak robo dulu kalau sudah begitu baru Anda dicari lagi mana yang paling optimus sama-sama tidak robo ya tentu saja yang paling ringan yang lebih baik ya ini yang menjadi pedoman baik terima kasih kepada Bapak Prof. Tafio atas jawabannya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya selama siang Bapak Ibu izin bertanya mengenai frekuensi yang akan diujikan selama 60 detik apakah waktu 60 detik itu frekuensi atau selama 60 detik itu berubah terus frekuensinya mohon dijawab Bapak Prof. Tafio ataupun Bu Anis Bu Anis silakan Prof. Tafio baik jadi 60 detik itu adalah per frekuensi per frekuensi 60 detik per frekuensi 60 detik jadi selesai 60 detik recovery dulu bangunan yang robo-robo ya kita nyatakan gagal kita bersihkan atau kita lepas kemudian kita lanjut lagi dengan tahap kedua phase kedua phase 1 3,5 Hz tadi 1,5 terus kemudian naik terus sampai 5,5 per frekuensi itu adalah 60 detik jadi kalau misalkan ada 5 atau 6 siklus itu berarti sekitar 10 menit selesai lomba sebetulnya lombanya itu cepat sekali jadi sekitar 10 menit kecuali kemarin memang di PNJ kita sedikit ada ada masalah ya itu adalah lamanya kita memasang beban kali ini bebannya untuk sementara tidak kita tidak kita ganti-ganti kecuali nanti ada permasalahan tertentu pada saat 5,5 Hz ternyata semua masih berdiri nah ini yang perlu dipikirkan lebih lanjut tapi dari hasil perhitungan 5,5 Hz sepertinya dengan simpangan 1 cm kiri dan kanan itu kemungkinan sulit bangunan kita untuk bisa berdiri dengan beban setengah kilo per tingkat demikian ada lagi ya baik terima kasih Bapak Protavio atas jawabannya pertanyaan selanjutnya ada easing feedback berarti tidak ada tidak ada analisis khusus untuk ketahanan bangunan model terhadap beban gempa atau frekuensi yang dibebankan pada bangunan tersebut di pengajuan proposal KBGI mohon dijawab Bapak Protavio ataupun Ibu Anis pertanyaan yang terakhir ini apakah ada analisis oh apakah ada analisis dengan beban itu ya dengan beban frekuensi itu ya ya betul ya iya pak kalau iya berarti mustinya harus tetap dilakukan ya karena kita itu model ya kita tidak minta dia untuk mendesain bangunan yang sesungguhnya ya jadi sama seperti KGI bahwa semua beban-bebannya adalah beban model ya bukan beban kenyataan kasus di lapangan tapi atau beban apa ya berdasarkan beban umum tapi bebannya ini adalah beban model jadi cocokkan dengan beban yang diberikan itu jadi misalkan di ya mohon maaf saya tidak menyebut merek software ya tapi di software-software tertentu untuk analisis struktur itu mungkin Ibu Anis sudah sering menggunakan juga itu bisa digunakan untuk simulasi frekuensi tertentu ya jadi mungkin dari situ bisa kita gunakan untuk mendesain distribusi gaya dalam dan lain sebagainya untuk mengecek untuk sampai dengan mungkin 5,5 Hz ya betul Prof saya hanya menekankan saja bahwa di proposal meskipun dia baru tahap proposal di situ tetap diminta simpangan rencana dengan beban gempa yang dimodalkan sebagai frekuensi tadi jadi kalau tidak ada analisis struktur di poin itu tidak ada nilainya baik terima kasih jawabannya Bapak Prof. Tafio dan Ibu Anis satu pertanyaan lagi ya Assalamualaikum Bapak Ibu apakah diperkenankan menggunakan balok sokong atau siku atau palang di gedung material kayu mohon dijawab Bapak Prof. Tafio ataupun Ibu Anis Ibu Anis saya kurang paham pertanyaannya Ibu Anis ini Prof terkait dengan apa namanya dia itu mau menambahkan food atau hons pembesaran maksudnya itu ya maksudnya oh ya siku atau palang ya itu untuk sementara kita kita tidak tidak izinkan kita hanya ingin kreativitas disambungan dulu untuk pembesaran seperti food sepatu dan lain sebagainya atau fly bracing atau istilahnya apa itu mungkin sementara tidak kita ya sementara tidak kita izinkan di dalam lomba kali ini gitu jadi betul-betul open frame mengandalkan balok dan kolom balok dan kolom jadi tidak ada pembesaran juga tidak ada ini ya tidak ada slope tidak ada pembesaran di kaki kolom saya hanya menyampaikan tadi bahwa itu boleh dilem sekuat-kuatnya tapi tidak boleh diberi penebalan nanti sampai setinggi apa bolehkah diberi pedestal dan lain sebagainya oh tidak boleh diberi pedestal dan lain sebagainya jadi penebalan drop panel segala macam apalah istilahnya fly bracing itu tidak diperkenankan untuk lomba kali ini maka betul yang saya jawab iya betul udah dipanduan sudah tersampaikan juga ya baik terima kasih kepada Bapak Prof. Tafio dan Ibu Anis selanjutnya masih sesi tanya-jawab tapi kita buka sesi tanya-jawab secara umum di sini ada dua orang yang mengajukan angkat tangan dari Ilham Idrus Uwin mungkin ingin menjukan pertanyaan dipersilahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang saya hanya ingin menanyakan dari untuk apalagi namanya untuk bangunan gedung itu untuk strukturnya itu apakah fix untuk delapan lantai saja terus sambungan perekat saja atau bisa diberikan semisal ikatan yang lain atau kawat misalnya untuk memperkuat apakah ada juga ketentuan khusus mengenai sambungan-sambungan pada kolom dan balok yang dipersyaratkan oleh panitia kemudian yang lebih khusus lagi yang ingin saya tanyakan kebetulan kami ini program studi baru program studi teknik sipil dari Universitas Islam Makassar kebetulan mahasiswa kami ini baru semester 2 bila mana diperkenankan kami ingin sekali melanjutkan apakah semesternya itu dipersyaratkan atau bagaimana saya kira itu Prof terima kasih baik nanti bisa dibantu Bu Anies juga atau Bu Anies mau jawab dulu silahkan Prof baik jadi untuk untuk mahasiswa kok sepertinya tidak ada pembatasan semester ya mungkin bisa berkombinasi dengan kakak tingkat atau bagaimana biasanya seringkali regenerasi cukup baik di kampus juga saya lihat itu memang punya semacam apa ya semerti kelompok atau grup mahasiswa gitu yang memang bertujuan untuk menggagas supaya bisa kompeten di dalam lomba-lomba yang diadakan secara nasional maupun di kampus-kampus lain nah ini ada yang kakak tingkat ada yang tingkat bisa dikombinasikan mungkin jadi tidak hanya yang mungkin tingkat 2 ataupun tingkat 1 itu mungkin bisa dikombinasikan supaya ini menjadi cikal bakal untuk menjadi penerus yang nanti juga apa berkerjasama dengan adik-adik kelasnya tapi setahu saya saya nggak tahu tidak ada batasan semester di panduan seingat saya sih tapi diharapkan paling tidak paling tidak mungkin pernah ngambil kuliah jembatan pernah mengambil kuliah struktur gitu ya sehingga punya background ataupun dasar yang baik untuk merencanakan khawatirnya nanti menghitung analisis struktur belum tahu kemudian juga menghitung mendesain elemen struktur baja kayu belum tahu karena belum dapat mata kuliah itu meskipun akan diberikan tapi semesternya masih di atas nah ini silakan diatur sendiri jangan sampai ya otomatis kalau proposalnya kurang-kurang bagus ya kan susah untuk lolos kalau tidak menguasai beberapa jangan sampai juga proposalnya dikerjakan oleh yang lain kemudian setelah lolos di babak final kan juga tidak bisa berprestasi juga nah ini ini saya ingatkan mungkin tidak ada batasan tapi tetap diusahakan mungkin dengan berpasangan dengan yang sudah pernah mendapatkan kuliah itu kemudian untuk yang sambungan-sambungan itu itu sebenarnya sudah ada pedoman jadi untuk kawat tali benang itu kita tidak tidak perbolehkan jadi misalkan pak mau saya ikat dengan kawat plastik tali plastik atau bahan-bahan twisty atau apa yang sekarang banyak itu untuk pengencang kabel dan sebagainya sudah banyak pertanyaan sebetulnya seperti itu tapi kita belum izinkan karena itu mungkin belum representasi untuk alat-alat sambung untuk bangunan gedung begitu mungkin kita untuk miniatur ini bisa saja kita sambung dengan tali rafia dan lain sebagainya tapi itu tidak tidak tepat artinya kita ini ingin pembelajaran untuk menggambarkan struktur yang sebenarnya secara miniatur pun mungkin masih bisa dihubung-hubungkan dengan struktur yang ada yang pertanyaan mau dipasang dengan tali rafia boleh enggak kan cukup kuat sebetulnya belum tentu kalah dengan betul tapi tali rafianya nanti kalau dipasang untuk gedung betulan 8 tingkat bisa untuk ngikut apa tapi kan dia bisa kalau miniatur 1 banding 50 mungkin masih bisa jadi usahakan menggunakan alat-alat sambung yang sifatnya ada hubungannya dengan kenyataan ataupun struktur yang sebenarnya ini kan merupakan representasi sebetulnya meskipun ya ukurannya sangat miniatur untuk kali ini begitu Bu Anies Baik mungkin sedikit aja menambahkan Prof ya masih ternyata sepertinya masih ada yang penasaran berkait dengan sambungan jadi batasannya apa sambungannya sebenarnya dipanduan kan sudah jelas ya kalau untuk bajacanai dingin itu menggunakan murbaut dan tidak diizinkan untuk ditambahkan material lain misalnya kayak stiker dan lain-lain terus kalau yang di yang di kayu itu hanya diizinkan di kayu lebih banyak ya bisa menggunakan pasak kemudian screw atau scrub dan apa paku dan tidak diizinkan menggunakan lem untuk sambungan antarkomponen kecuali kecuali sambungan plat landas dengan ujung kolom kalau plat landas dengan kolom itu diizinkan emang diminta untuk menggunakan lem tapi di luar itu tidak diizinkan menggunakan lem begitu ya Prof ya ya betul sekali kemudian untuk bracing pun seperti yang sudah dijelaskan Prof Tafio tadi itu juga untuk kompetisi bangunan gedung kali ini itu semua diperlakukan sama tidak ada penambahan bracing atau foot atau hans gitu ya jadi benar-benar frame gitu ya yang menahan beban gempa adalah balok dan kolom begitu ya ya baik atas jawabannya terima kasih Bapak-Bapak Satafio dan Ibu Anies masih ada satu pertanyaan lagi satu orang lagi yang mengangkat tangan yaitu Delis masih regar mungkin mengajukan pertanyaan dipersilahkan masih mute mungkin mute mungkin belum di-unmute ya baik untuk Delis ma katedr respon mungkin yang lain apakah ada yang mengajukan pertanyaan dipersilahkan oke baik mungkin cukup untuk kasih tanya-jawabnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan materi sosialisasi KJI dan KBGI dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mahasiswa yang telah mengajukan pertanyaan saya Bela Julianda mundukan diri selanjutnya akan saya serahkan kepada pembawa acara terima kasih terima kasih saudari saudari Bela yang telah memandu jalannya diskusi sosialisasi KJI KBGI pada siang hari ini nampaknya sobat prestasi sangat atusiasme mengikuti KJI KBGI oleh karanya kami tunggu di KJI KBGI 2021 ini kami mengucapkan terima kasih dan prestasi setinggi-tingginya kepada segenap pihak khususnya para narasumber moderator para sobat prestasi hadirin sekalian yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pada sore hari ini semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber dapat dipahami secara efektif dan efisien terutamanya oleh sobat prestasi dimanapun berada kami atas nama penyelenggara kegiatan sosialisasi memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan untuk informasi yang belum saudara-saudari ketahui itu dapat mengikuti di YouTube atau TikTok atau media sosial lainnya yang dimiliki oleh pusat prestasi nasional Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia kami sampaikan juga bahwa terdapat nomor kontak untuk kegiatan dikti bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu belum pahami kemudian kami menyampaikan terima kasih juga kepada operator yang telah membantu jalannya diskusi sosialisasi pada siang hari jujur itu juara serentak berkerak menunjukkan merdeka belajar kampus BK Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Shalom Namo Buddhaya Salam Sejahtera bagi kita semua sampai jumpa di KJKBG 2021 2021 Selamat sore Selamat sore Terima kasih Terima kasih